Selamat sore, dengarkan masyarakat semua. Hari ini kita akan menuntaskan dan juga melihat contoh soal yang terkait dengan rangkaian arususri searah. Di perkuliahan hari Senin yang lalu, kita sudah sampai ke dua hukum Kirchhoff yang kita biasa gunakan untuk menganalisis rangkaian majemuk. Walaupun sebetulnya dengan rangkaian yang sederhana pun, kita juga bisa menganalisis agar asal kita sudah menghitung berapa rangkaian ekivalen dan lain sebagainya, apa namanya, resistor ekivalen dan juga penyederhanaannya dan lain sebagainya. Namun memang umumnya hukum Kirchhoff yang kita pelajari di fisika dasar itu pada dasarnya digunakan untuk menganalisis rangkaian yang majemuk, yang memiliki lebih dari dua sumber tegangan. Nah, di sini disampaikan lagi bahwa aturannya itu ada dua. Yang pertama adalah aturan arus. Jadi kalau ada di suatu titik junction tertentu atau di titik cabang, maka kita harus pastikan bahwa ada arus listrik yang masuk dan ada yang keluar. Jadi tidak boleh ada yang semuanya, arahnya itu masuk atau arahnya itu semuanya keluar. Jadi itu yang harus diinikan dulu. Harus yang kita pastikan dulu. Kemudian setelah itu baru nanti kita ke tegangannya. Jadi di titik junction ini atau cabang ini, misal, di contoh yang diperlihatkan di sini, itu ada arus yang masuk besarnya 7 ampere. Nah, nanti akan ada yang keluar 2 ampere dan 5 ampere. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya ada yang arahnya kebalikan. Arahnya misalnya kebalikan. Yang penting, itu apa namanya, total arus yang ada di suatu cabang tertentu, yang penting itu adalah 0, jumlahnya itu. Jadi maksudnya yang dalam hal ini 0 itu maksudnya adalah jumlah arus yang masuk, harus sama dengan yang keluar. Seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya ini arus 2 ampere yang ini, misalnya arahnya itu berlawanan, kalau ini arahnya ini berlawanan, maka artinya dia arusnya ini yang ini menjadi min 2. Arusnya ini menjadi min 2. Jadi inputnya 7, kemudian arah arus dari yang tadinya ini dari kiri ke kanan, positif 2. Terus kalau kita tentukan atau kita dapatkan bahwa arus yang ada di cabang ini adalah min 2, yang arahnya dari kanan ke kiri, maka total yang keluar di sini ini haruslah 9. Haruslah sembiran. Nah sehingga dengan demikian, total arus yang keluar dengan yang masuk itu jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya ada ini ya, yang 2 ampere ini arahnya ke sebelah kiri, maka di titik cabang ini, yang masuk itu adalah 7 dan 2, dan yang keluar itu adalah 5. Tapi kalau contoh yang Anda lihat di yang gambar ini, jelas bahwa ini yang masuk 7, yang keluar itu adalah 7 juga, yaitu 5 dan 2. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah kemudian yang aturan kirohok yang kedua adalah terkait dengan energi. Dalam hal ini adalah tegangannya. Jadi tegangannya, ini menyatakan bahwa tegangan yang diberikan oleh suatu, sumber tegangan tertentu itu nanti akan habis oleh masing-masing resistor yang ada di sini, akan dikonsumsi secara habis. Untuk satu loop yang sama. Jadi untuk satu loop yang sama ini, maka tegangan yang ada diberikan oleh baterai ini, akan habis oleh ini. Oleh habis oleh resistor yang ini, dan juga resistor yang ini. Jadi prinsip dasarnya itu. Nah, penerapannya yang paling sederhana, bisa kita lihat dari rangkaian majemuk seperti ini. Jadi di sini kita lihat ada rangkaian majemuk yang terdiri dari R1, R2, dan R3. dan di rangkaian majemuk ini kita punya ini. Kita punya tiga buah sumber tegangan, yaitu GGO1 atau S1, kemudian GGO2 dan GGO3, yang orientasinya Anda lihat ya. Orientasinya Anda lihat, dia ini positifnya yang, kalau di GGO1 positifnya yang ini, negatifnya yang ini, kemudian kalau GGO2 negatifnya yang ini, positifnya yang ini, kemudian yang GGO3, orientasinya seperti ini. Nah, jangan tanyakan kenapa ini seperti itu, karena ini misalnya ada persoalan, dibuat sedemikian rupa, sehingga rangkaiannya seperti ini. Apakah susunan daripada GGO2 dan resistornya itu bisa berbeda dari ini? Bisa. Bisa. Hanya saja soal yang biasanya kami desain untuk dipecahkan itu harus bisa diselesaikan. Jadi, kalau misalnya konfigurasinya berbeda, bisa jadi akan menghasilkan problem yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu yang mungkin dihindari gitu ya. Makanya, kenapa pemilihan daripada polaritas dari tegangan dan lain sebagainya, itu dibuat sememikian rupa ya. Kadang-kadang dibuat itu supaya biaya bisa diselesaikan. Atau mudah itu ya untuk diselesaikan. Nah, jadi apa itu? Dan juga sebetulnya sebuah alat itu dibuat dengan tegangan yang polaritasnya itu ke atas atau ke bawah itu ya bergantung kepada perancangnya. Ya, dia itu membuat rangkaian itu itu tujuannya buat apa. Dan lain sebagainya. Dan dia juga kan harus memperhitungkan bahwa di satu titik cabang tertentu, dia ingin supaya arusnya itu tertentu. Jadi, ada spesifikasi tertentu misalnya yang harus dipenuhi supaya arus yang masuk ke dalam cabang tertentu itu besarnya sekian amper dan lain sebagainya. Nah, makanya dia dibikin majemuk seperti ini. Tujuannya adalah untuk itu. Jadi, kenapa ada rangkaian majemuk? Kenapa ada rangkaian yang sederhana? Ya, tidak lain tidak bukan. Supaya suatu device atau suatu perangkat yang ingin digunakan itu benar-benar bekerja. Makanya dia dibesain seperti itu. Oke, di contoh yang Anda lihat di gambar ini, tadi sudah saya jelaskan konfigurasinya. Ada tiga buah GGL dan tiga buah resistor. Nah, di sini kita bisa terapkan hukum pertama dulu. Hukum pertama di sini kita pilih di junction A atau di titik cabang A. Kita tentukan bahwa untuk menghitung arus dan juga tegangan yang dihasilkan dari rangkaian ini, kita tentukan dulu arusnya bahwa di titik junction A ini atau di titik cabang A bahwa arus yang masuk itu adalah yang berasal dari sini. Nah, pemilihan daripada I1, I2, I3 di sini sebetulnya bebas. Sebetulnya bebas. Namun, ini di dalam contoh yang saya perlihatkan di sini, saya memilih. Saya memilih bahwa yang masuk itu I1, yang keluar itu I2, dan yang keluar adalah I3. Jadi, dengan demikian, jadi ini I2, ini I3, atau ini I3, atau I2, yang masuk itu I1. Jadi, yang penting di satu titik cabang tertentu ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. Anda misalnya mau memilih yang I2-nya yang masuk, I3-nya yang keluar, boleh. Dan kombinasi yang lainnya silakan. Tapi, yang penting nanti di titik cabang yang ini, jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Karena hukum Kierkop I menyatakan kekekalan muatan yang tidak lain, tidak bukan bahwa jumlah muatan yang masuk di satu percabang tertentu harus sama dengan yang keluar dan direpresentasikan dalam hal ini, karena muatannya ini sekarang sudah mengalir dalam bentuk arus, maka ini tadi, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Dan untuk permasalahan yang ini, dalam menyelesaikan kasus yang ini, saya memilih, saya sebagai yang akan menyelesaikan persoalan ini, saya memilih I1-nya itu yang masuk, I2-nya yang keluar, I3-nya yang keluar juga. Apakah saya boleh memilih I1-nya masuk, I3-nya masuk, I2-nya keluar? Boleh. Yang penting di satu titik cabang ini, nanti ada arus yang keluar dan ada yang masuk. Nah, kemudian, setelah kita terap, dan kita hanya perlu menetapkan, apa namanya, hukum satu ini di satu titik cabang saja. Jadi, jangan ribet-ribet di A dan di B misalnya, itu kita tentukan dan berbeda. Nah, itu bisa kacau. Kita tentukan di satu saja, karena yang nanti berlaku di B, itu otomatis adalah sama dengan, atau setara dengan apa yang berlaku di A. Jadi, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita tentukan kekekalan muatannya itu hanya di satu titik cabang saja. Karena kalau sudah menetapkan di satu titik A, di sini misalnya A, maka nanti B juga mengikuti. Karena lihat, di B, kalau misalnya di A ini sudah ditentukan, maka di B, arus I itu nanti masuk, I2 itu juga masuk, dan I1 justru nanti yang keluar. Jadi, nanti ininya. Jadi, kebalikannya. Jadi, ini akan otomatis. Dan tidak perlu didefinisikan lagi. Tidak perlu didefinisikan lagi, cukup hanya di satu titik saja. Apakah saya boleh memilih untuk, apa namanya, menghitung hukum Kirchhoff I di titik cabang B? Boleh. Boleh. Dan Anda misalnya memasukkan, misalnya I1-nya ke sini, masuk ke titik cabang B, I2-nya keluar, I3-nya keluar, boleh. Boleh. Dan nanti, perhitungan hukum Kirchhoff ke bawah-ke bawahnya, itu akan mengikuti itu. Yang pasti Anda harus konsisten. Jadi, kalau misalnya lambangnya itu masuk, arusnya itu masuk ke dalam titik cabang, maka dia cenderung positif. Ada sesuatu yang masuk, kemudian yang ini, yang I2 sama I3 juga positif. Kalau misalnya I1, I2, I3 dalam satu lajur. Artinya, I1, I2, I3 itu akan saling menghabiskan. Karena itu tadi, kekal dia ya. Karena kekal. Tapi kalau dia dibeda ruas, misalnya ini ada arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, maka, apa ini namanya, kalau misalnya I-nya ini masuk, maka dia positif. Dan, kalau misalnya dia keluar, maka I-nya juga sebetulnya positif. Karena dia dibeda ruas. Jadi, ini betul-betul saya tekankan, supaya Anda jangan salah hitung lagi. Anda jangan salah hitung lagi, karena nanti kalau salah hitung fatal. Nanti, nggak bisa menyelesaikan ini. Nanggapnya ini, apa namanya, persoalan yang sulit. Padahal ini nggak sulit. Sebetulnya, tidak Anda pahami saja ininya, aturannya dan sebagainya. Oke, itu satu. Hukum satu. Nah, sekarang hukum dua. Hukum dua, ini berlaku di, berlaku di, di tiga rangkaian sebetulnya. Yaitu rangkaian pertama itu adalah yang ini. Rangkaian kedua yang ini. Dan juga bisa berlaku untuk rangkaian yang di luar ini. Namun, biasanya yang rangkaian yang di luar ini, ini, apa namanya, tambahan. Tambahan, kalau misalnya rangkaian satu dan rangkaian dua itu tidak cukup untuk ini. Untuk menyelesaikan. Namun, pada umumnya, untuk menyelesaikan persoalan hukum Kirchhoff ini, kita tinggal melibatkan hukum satu dan juga hukum dua. Dan hukum duanya ini biasanya diterapkan di, apa namanya, loop yang, loop yang ada di persoalan tersebut. Misalnya di sini, kita ada loop satu di sini, yang melibatkan GGL1, R1, GGL2, sama R3. Kemudian loop dua ini melibatkan GGL2, R2, R3, dan GGL3. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya nanti berbeda. Nanti penggunaannya gini, penggunaannya, itu nanti perlu kita terapkan, apakah loopnya ini akan searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam. Dan pemilihannya ini bebas. Pemilihan daripada searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, ini bebas sebetulnya. Tapi, nanti, kesana-sananya, setelah Anda terapkan, bahwa ini searah jarum jam, atau berlawanan jarum jam, penentuan daripada, apa namanya, positif negatif daripada, GGL1 dan GGL2, mengikuti arah loop itu. Jadi, kalau misalnya, jadi misalnya, Anda lihat, polaritas dari GGL1 ini adalah positif negatif, seperti ini, dan GGL2 adalah negatif positif, seperti ini, lalu Anda terapkan, arah loopnya itu, searah jarum jam, seperti ini, maka, di sini, GGL1 akan bernilai positif, dan ini akan bernilai negatif. Kenapa? Karena kalau GGL1, dia itu arah panjarnya, alah polaritasnya, searah dengan loop. Jadi, kalau saya sudah memilih bahwa, arah loopnya di sini adalah, searah jarum jam, seperti ini, kemudian arah dari polaritas, Epsilon satunya, atau GGL satunya adalah, positifnya di atas, negatifnya ke bawah, maka ini positif. Maka GGL ini positif. Sedangkan sebaliknya, yang ini nanti, nanti menghitung di ruas yang di sebelah kiri ini, GGL yang ini berarti negatif. Karena arah dari loop ini, dia berlawanan dengan, eh, sorry, arah dari ini, adalah juga positif. Kenapa? Lihat, arah daripada loop ini, ini searah juga dengan polaritas, daripada si, GGL2 ini. Makanya, tanda dari GGL1, dan GGL2, nanti sama. Keduanya itu adalah, positif. Sama-sama positif. Nah, di loop kedua, yang di sebelah kanan, kebalikannya terjadi. Ketika saya memilih bahwa, I, eh, ketika saya memilih bahwa, arah loopnya juga sama, dengan, arah loop yang ada di sebelah kiri, yaitu, searah jarum jam, maka di sini bisa kita lihat, bahwa, nilai daripada GGL2, sekarang menjadi negatif. Ya, karena arah loopnya, ini berlawanan dengan polaritas. Berlawanan dengan polaritas, daripada GGL2, dan juga berlawanan dengan, arah dari GGL3. Di sini, di loop kedua, yang di sebelah kanan ini, kalau saya menerapkan, arah loopnya itu, searah jarum jam seperti ini, maka nilai dari GGL1, eh, sorry, GGL2, dan GGL2, itu keduanya negatif. Nah, kalau misalnya, saya terapkan arah GGL, di loop kedua ini, berlawanan jarum jam, maka, eh, sorry, maaf, 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 saya, saya ralat ya, saya ralat, saya ralat, mohon maaf, mohon maaf, tadi loop dua ya, loop dua yang ini, ya, saya terapkan, mohon maaf, saya terapkan di sini, arah dari loop, ini adalah, searah jarum jam. Nah, kalau dilihat dari polaritas, GGL3 dan GGL2, ini terlihat, yang positif ini, ada di sebelah bawah di sini, yang negatif ada di sebelah atas, arah dari loopnya, ini, searah jarum jam. Maka, arah daripada, GGL3, sama arah loop, itu sama, makanya, GGL3 itu, positif, ya, positif. sedangkan yang GGL2, itu nilainya negatif, karena, arah GGL-nya, berlawanan dengan polaritas, dari si, GGL ini. jadi, saya ralat, mohon maaf, pernyataan saya barusan, bahwa untuk loop yang ke, dua di sebelah kanan, itu nanti akan menghasilkan nilai, GGL3 yang positif, sedangkan yang, GGL2-nya, itu negatif, karena dia, berlawanan dengan arah loop, yang kita tentukan. Pak, bagaimana kalau misalnya, kita arah loop-nya, berlawanan jarum jam, nah, kalau berlawanan arah jarum jam, misalnya, ke sini, gitu ya, maka nanti dia akan melawan, daripada arah, GGL3, tapi, sama dengan GGL2, jadi, GGL2-nya nanti, bernilai positif, GGL3-nya nanti, akan bernilai negatif. Nah, kenapa itu positif dan negatif, apa maksudnya dengan arah loop ini, arah loop ini, ini sebetulnya, mirip-mirip dengan nanti, arah dari arus, yang nanti akan, ini, yang akan, apa itu namanya, mengalir di rangkaian loop 1, dan loop 2 ini, namun, masih dalam asumsi, ya, jadi, tapi asumsi ini, berbeda dengan asumsi, yang sudah kita terapan, dari hukum 1, hukum 1 itu, untuk titik di cabang ini aja, ya, jadi, itu adalah asumsi, jadi, hukum 1 dan hukum 2, sebetulnya menyatakan asumsi, daripada pergerakan arus, namun, tujuannya beda, ya, kalau di hukum pertama, asumsinya itu berkaitan dengan, arus yang masuk di suatu titik cabang tertentu, sedangkan, kalau di hukum kedua, itu dia berkaitan dengan arus yang menelir, dalam satu rangkaian, gitu ya, dalam satu loop rangkaian tertentu, nah, sehingga dengan demikian, maka, kenapa yang, kasus, searah jarum jam, ininya positif itu, berasal dari, ya, ini tadi, polaritas positif, negatif ini kan menghasilkan arus yang sebetulnya, arahnya itu ke atas, gitu ya, nggak nih ya, GGO 1 ini kan, di desain seperti ini, menghasilkan arahnya ini, harusnya kan ke atas, ya kan, karena ini positif, ini negatif, nah, makanya, udah dia, nah, makanya arahnya dia ini, ini kan dia, ke atas ini kan sama aja dia, kalau misalnya kita mengasumsikan, di dalam rangkaian ini, arah daripada loopnya, itu searah jarum jam, sama kan, nah, makanya dia nanti bernilai positif, nah, yang E2 juga, kalau kita masih menganalisis rangkaian yang ada di sebelah kiri, ya, ini juga sama, positif, ya, ini juga sama, positif, kenapa? karena lihat, arah polaritasnya ini kan, apa namanya, yang positifnya di bawah, yang negatifnya di atas, arah arusnya, harusnya ke bawah, nah, karena dia, arah daripada loopnya juga, searah jarum jam seperti ini, maka ya sesuai, gitu ya, maka sesuai, dengan arah arus yang, di asumsikan pada arah daripada loop ini, nah, makanya, kenapa tadi di sini, untuk loop yang kedua di sebelah kanan ini, bernilai negatif, karena lihat, ini, apa, polaritas yang negatif ada di atas, polaritas yang positif di bawah, harusnya kan arus mengalir itu ke bawah, ya kan, mengalirnya itu ke bawah, tapi, arah arus yang kita asumsikan dari loop ini, itu justru ke atas, atau searah dari jarum jam, makanya, yang ini polaritasnya menjadi negatif, yang GGO3 menjadi positif, karena lihat, dia searah, gitu ya, dengan arah daripada si loop ini, makanya nanti hati-hati, penggunaannya jangan sampai salah, nah, sekali lagi, pemilihan alah loop, kemudian pemilihan daripada arus yang mengalir pada satu titik sabang tertentu, masuk keluarnya, itu bebas, Anda bisa tentukan sendiri, tapi, kuncinya di sini adalah, supaya Anda bisa menghasilkan perhitungan yang benar, maka konsistensinya itu perlu dijaga, gitu loh, konsistensinya itu nanti perlu dijaga, mana yang nanti positif, mana nanti GGL yang negatif, mana nanti arus yang nanti dianggap minus, mana nanti arus yang dianggap positif, mengikuti dari kedua hukum itu, jadi kalau kedua hukum ini nanti ketukar-ketukar, nah, makanya nanti itulah nanti akan jadi sumber salahnya itu. Oke, ini kesimpulan atau summary dari yang baru saja saya terapkan, ini jadi penerapannya tentukan arus masuk keluar di titik sabang, kemudian arah loop yang nanti mengaksumsikan arah arus yang berlaku pada rangkaian tersebut. Nah, ini ada ini-ininya, ada resepinya, ada resepnya, Anda ikuti saja ini, ada tentukan, ada ikuti saja di sini. Jadi, kalau misalnya arah pada loop, jadi arah panah loop itu pada dasarnya menyatakan arah arus yang positif, nanti kalau untuk hukum yang kedua. Kemudian pilih arah arus searah dengan loop, maka nanti nilai arusnya itu positif, nah, kemudian kalau berlawanan dengan arah loop, maka nanti nilai arusnya itu adalah negatif. Tadi juga sudah saya sampaikan. Nilai dari R itu selalu positif, nilai R resistansi itu selalu positif. Kemudian GGL atau epsilon nanti akan positif, jika polaritasnya searah dengan arah loop, akan negatif kalau ia itu berlawanan, tandanya dengan arah loop. Oke, ini intinya, apa namanya, apa ini namanya, aturan Kirchhoff kedua, sorry, aturan Kirchhoff dalam bahasa Inggris, ini aturan satu, aturan dua, nah, kita ambil contoh dulu, ambil contoh dulu untuk satu rangkaian yang sederhana, untuk rangkaian yang sederhana, jadi belum ke contoh yang ini, belum ke contoh yang majemuk seperti ini, kita ambil contoh yang sederhana, di mana dalam satu rangkaian yang sederhana ini ada dua buah resistor dan ada dua buah, apa ini namanya, GGL. nah, pertanyaannya ini disini tentu saja, tentukan berapa arusnya, disini jawabannya didapatkan 0,9, nah, kita harus cari tahu dari mananya itu, proses dari mananya itu, kenapa bisa 0,9, kenapa bisa 0,9, itu dari mana, nah, penerapannya disini tentu saja, tidak ada junction, tidak ada titik cabang, karena ini adalah rangkaian sederhana, rangkaian sederhana, seperti ini dia tidak ada titik cabang, artinya untuk menyelesaikan ini, kita langsung menggunakan aturan kedua, dan disini saya tuliskan, bahwa aturan kedua, berlaku seperti berikut, bunyinya adalah jumlah potensial yang ada dalam satu sirkuit, dalam satu loop, dalam satu loop seperti ini, itu adalah sama dengan total seluruh potensial yang terukur pada resistor, jadi, total arus yang dikalikan dengan resistansi pada masing-masing resistor, jadi, jumlah GGL yang ada dalam satu loop adalah sama dengan jumlah potensial yang berlaku pada tiap-tiap resistor, jadi, dengan demikian, kita terapkan disini, saya pilih arah loop, jadi, saya langsung menggunakan aturan kedua, dan dalam aturan kedua, maka saya harus mengasumsikan arah dari closed circuit loop, atau arah daripada loop arus, dan saya menentukan arah loop-nya ini searah jarum jam. Anda, setelah kuliah ini, mau mencoba dengan arah yang berlawan dengan arah jarum jam, silakan. Tidak masalah. Karena nanti jawabannya adalah pasti sama. Kemudian, setelah kita tentukan arah daripada loop ini, dan searah jarum jam ini, maka saya bisa langsung menentukan bahwa GGL yang 24 volt ini, dia polaritasnya adalah positif, karena dia mengiputi daripada arah daripada si loop ini. Artinya, saya mengasumsikan dengan arah loop yang searah jarum jam ini, maka arah arusnya juga menjadi seperti ini. Jadi, dia ke sebelah kiri, ke sini, ke atas ke sini, ke kanan ke sini, ke bawah ke sini, dan juga ke kiri ke sini. Jadi, arah dari arusnya, ini searah dari jarum jam. Artinya, di sini polaritasnya adalah positif. Nah, di sini yang 6 volt, di GGL kedua, ini justru dia kebalikannya, gitu ya, kebalikannya. Karena harusnya, kalau arah loopnya, karena harusnya, kalau baterai 6 volt ini digunakan secara normal, harusnya dia memberikan arus yang ke sebelah kiri, gitu kan ya. Karena ini, 6 volt ini harusnya memberikan arus ke sebelah kiri. Nah, karena dia berlawanan tanda, atau berlawanan arah dari asumsi, arus loop kita, maka ini menjadi negatif. Kalau Anda misalnya nanti menerapkan arah loopnya itu berlawanan, jarum jam, maka nanti yang 24 ini menjadi negatif, yang ini menjadi positif. Yang ini jadi positif, yang ini menjadi negatif. Kalau aturan arusnya, aturan loopnya itu dibuat berlawanan jarum jam. Tapi karena saya sekarang memilih arahnya itu searah jarum jam, makanya ini positif 24, ini negatif 6. Oke, nah sekarang, saya, ini kan, lanjutkan. Ini kita sudah selesai untuk yang ruas kiri. Sekarang yang ruas kanan. Ruas kanan itu adalah sama dengan total arus, adalah total potensial yang terdapat pada masing-masing resistor. Artinya total dari arus dikalikan dengan R. Nah, sehingga total arus yang dikalikan dengan R1, ditambah total arus dikalikan dengan R2, adalah tegangan di R1, tegangan di R2. Gitu kan ya. Dan tegangan di R1 dan R2 adalah, adalah total dari GGL 24 dan 6 ini. 24 dan min 6 ini. Sehingga dengan demikian, sehingga dengan demikian, sehingga dengan demikian, maka nanti akan saya dapatkan, maka nanti akan saya dapatkan, 24 dikurangi 6 itu adalah sama dengan 18 volt, kemudian R1, R2 itu adalah 12 ohm, ditambah 8 ohm. Artinya dia jumlahnya menjadi 20 ohm. Sehingga 18 per 20, 18 volt. Jadi gini, kita kan tujuannya untuk mencari I di sini kan. Nah, makanya nanti, 18 volt, hasil dari pengurangan 24 dikurangi 6, dibagi dengan 20. 20 itu adalah penjumlahan, resistor 12 ditambah 8. Sehingga didapatkan 0,9 ampere. Dan dia positif, karena arusnya searah dengan jarum jam. Nah, kalau misalnya tadi saya, pilih arahnya itu berlawanan jarum jam, berlawanan jarum jam, nanti akan dihasilkan arusnya itu adalah negatif 0,9. Kalau misalnya saya tadi memilih, apa itu namanya, arah daripada arusnya itu, apa itu namanya, arah arusnya itu adalah, apa sorry, arah dari loopnya itu adalah berlawanan dari jarum jam, maka nanti akan didapatkan, I-nya itu adalah min 0,9. Min 0,9, tapi dia berlawanan dari ini, berlawanan dari arah arus yang sesungguhnya. Makanya, dia bisa di, apa itu namanya, bisa dikoreksi menjadi 0,9. Nah, Anda juga sebetulnya bisa melihat, Anda sebetulnya juga di sini harusnya bisa melihat, mana yang lebih kuat, antara baterai 24 volt sama yang 6 volt. Nah, tentu saja di sini, tentu saja di sini yang 6 volt ini akan kalah, akan kalah, dibandingkan dengan yang 24 ini. Artinya, arah arus sebetulnya bisa Anda tentukan secara kualitatif dulu, bisa Anda tentukan secara kualitatif dulu, arah yang tepatnya itu kemana, dari sini. Misalnya di sini 24, ini 6, nah ini kan lebih kecil daripada ini. Ini lebih kecil daripada ini, berarti arah arusnya ini, tentu saja yang dominan itu adalah dari, dari yang 24 ke 6, bukan dari 6 ke 24. Nah, makanya kalau misalnya tadi arah loopnya itu berlawanan, itu tidak, apa namanya, itu sebetulnya bertolak belakang dengan arah arus yang sesungguhnya. Makanya tadi yang, kalau misalnya tadi menggunakan aturan yang ini, ya, aturan yang, apa itu namanya, aturan yang berlawanan dari rumja, maka harus dikoreksi dulu menjadi positif, 6,9, karena asumsinya adalah arah loopnya berlawanan dengan arah arus yang sesungguhnya. Karena kalau dari sini jelas, arah arus yang sesungguhnya itu, bisa Anda lihat secara kualitatif, ini 24, ini 6, ini lebih kecil daripada yang 24 ini, nah makanya pasti arah arusnya itu akan searah jarum jam. Jadi kalau Anda melakukan asumsi arusnya berlawanan arah jarum jam, maka harus dikonversikan menjadi kebalikannya. Seperti itu. Tapi kalau di sini ini jelas, bahwa kita pemilihan loopnya searah jarum jam, ini sudah sesuai dengan arah arus yang sesungguhnya. Nah, cara yang kedua bisa juga dilakukan seperti ini. Kalau di buku acuan, ini prinsip penghitungannya, ini menggunakan potensial naik sama potensial turun. Jadi potensial naiknya itu adalah yang 24, karena dia searah dengan loop, searah dengan arah loop di sini, dan yang 6 ini, karena berlawanan dia dianggap sebagai potensial turun, atau potensial drop. Artinya dia ditepatkan di ruang sebelah kanan. Nah, kemudian yang kanan ini juga ada komponen arus dikali 12, ada komponen arus dikali 8. Nah, ini perhitungan yang ini tepat, perhitungan yang di atas juga tepat. Jadi kalau yang, jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Hanya yang kalau yang ini, dia menggunakan definisi potensial naik dan potensial turun, artinya potensial yang masuk, artinya di sini adalah potensial yang diberikan, dan ini adalah potensial yang dikonsumsi, nanti hasilnya akan sama, yaitu arusnya adalah 0,9. Dan kalau arusnya positif seperti ini, artinya dia searah dengan, artinya dia itu sesuai dengan asumsi daripada arah dari loop ini, atau dia searah jarum jam. Ini kalau rangkaiannya sederhana. Kalau penggunaannya di rangkaian sederhana seperti ini, menggunakan aturan Kirchhoff, bisa. Tapi aturan Kirchhoff yang kedua. Kalau rangkaiannya majemuk seperti ini, maka kita menggunakan aturan Kirchhoff kedua, dan juga yang pertama. Artinya kita juga harus menghitung proporsi arus yang masuk dan keluar di suatu titik junction tertentu. Nah ini, untuk yang perhitungan ini, ini untuk perhitungan, apa ini namanya? Ini untuk perhitungan yang tadi, kalau misalnya searah, kalau berlawan arah jarum jam, nanti didapatkan negatif 0,9, tapi ini harus dikoreksi. Harus dikoreksi, karena tadi, karena sesungguhnya, yang arus yang ini, arus yang sebenarnya itu, nanti dominannya mengalir dari, dari arah yang ke-24 ini ke-6, karena yang ini kan lebih kecil. Nah kalau misalnya ini 24 dan ini 24, jelas tidak ada arus yang mengalir, karena saling dihilangkan. Kalau ini 24 dan ini 24, dan polaritasnya ini sama seperti ini, tidak diubah, maka nanti tentu saja, i-nya itu 0. Kalau misalnya ini 24 volt, yang ini 24 volt, jelas ini i-nya itu tidak ada yang mengalir. Jadi kalau ini misalnya, apa namanya, resistor 8 ohm dan 12 ohm ini berupa lampu, makanya lampunya itu tidak nyala. Tapi kalau misalnya ini kurang dari 24, misalnya 10, atau misalnya 12 volt atau berapa, nah tetap nanti ada arus yang mengalir, dari yang paling tinggi, dari potensial yang cenderung lebih tinggi, ke potensial yang cenderung lebih rendah. Oke, sekarang kita ke contoh yang majemuk. Contoh yang majemuk di sini, tapi majemuknya ini masih sederhana, ini diambil dari, apa ini namanya, contoh penggunaan pada headlights, pada mobil atau pada motor, ini ada rangkaian, ada headlights ini yang dia diberi, selain dia di, apa ini namanya, diberi daya atau diberi tenaga dari aki basah, tapi dia juga ada aki keringnya, seperti ini. Nah, sehingga, dan sekali lagi, tujuannya kenapa ada ini, adalah supaya arus yang masuk kepada headlights ini, yang resistansinya itu adalah 1,2 ohm, itu arusnya tepat. Karena device-device tertentu, didesain demikian, itu karena kita ingin supaya dia bekerja dengan arus yang sesuai. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, dia device-nya tidak nyala. Kalau terlalu tinggi, ya bisa meledak, bisa panas, bisa panas jadi api, dan itu yang justru berbahaya. Nah, sehingga dengan demikian, maka di sini bisa kita hitung, berapa sih arus yang mengalir, misalnya di R1, kalau misalnya diketahui, kawat-kawat yang dirangkaikan, kawat-kawat yang dirangkaikan seperti ini, memiliki hambatan dalam. Nah, artinya kita bisa, apa namanya, mengasumsikan bahwa hambatan dalam ini berlaku sebagai resistor 1 dan resistor 2 gitu ya. Resistor 1 dan resistor 2, sedangkan target kita, ini misalnya kita ingin, supaya arus yang masuk ke R3 di sini, oh sorry, saya koreksi dulu ya, itu punya nilai arus yang spesifik gitu ya. Nah, itu yang biasanya orang-orang instrumentasi lakukan, ya, jadi, dan itu, wakulumrah di elektronika, ya, misalnya alat-alat geofisika, alat-alat pertambangan, atau alat-alat perminyakan, oceanografi, dan juga manufaktur, yang kita gunakan, itu komponennya, dia harus dialiri oleh arus tertentu, misalnya, ya, dialiri oleh arus tertentu, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh rendah, kalau enggak, nanti dia rusak, atau dia tidak bisa bekerja. Nah, di sini, dengan menggunakan rangkaian majemuk ini, kita ingin mengupayakan, supaya arus yang masuk ke sini, itu tepat, ya, karena kalau misalnya, full 12 volt, mungkin, nah, jadi, kalau misalnya ini, tegangannya hanya tunggal 12 volt, seperti ini, mungkin arusnya ini ketinggian, nah, sehingga dia harus dikompensasi dengan yang 14, sehingga arus yang masuk ini, dia menjadi lebih kecil, ya, dari yang dia hasilkan, kalau dia, tegangannya itu murni 12, ya, mungkin seperti itu, atau lebih tinggi, ya, atau lebih tinggi, ya, atau ya, makanya bergantung kepada ini itu maunya, arusnya itu dia berapa. Nah, dengan demikian, maka kita di sini harus menerapkan, hukum ke satu, dan juga hukum ke dua, dari Kirhoff. Nah, di sini, saya memilih, ya, Anda, Anda sebagai, yang nanti akan menyelesaikan persoalan, bisa memilih Anda mau pakai, apa namanya, titik cabang di B atau E, ya, jelas kalau titik cabang A, C, D, F, ini, apa itu namanya, titik cabangnya tidak lengkap, ya, titik cabangnya tidak lengkap, artinya dia, masih dalam satu rangkaian yang sama, tapi kalau misalnya B dan E, dia itu, melibatkan cabang yang ini juga, yang di tengah ini, ya, melibatkan cabang yang ini, yang nanti harus Anda hitung. Nah, di sini, ya, di sini dipilih, titik cabang yang nanti akan kita gunakan, untuk menyelesaikan persoalan ini, menggunakan hukum Kirhoff 1 adalah, sebagai berikut, jadi, di titik cabang B, diasumsikan, arusnya ini ada yang masuk, dari IA dan IB, kenapa dari IA dan IB, karena ini ada, ini, ada sumber tegangan, di sini, kenapa, ada IA dan IB yang masuk, karena di sini ada sumber tegangan, dari 14 volt, dan ada sumber tegangan, dari 12 volt, di sini, titik B dia masuk, dari IA dan IB, atau dari R1 dan R2, maka, dari rangka, dari apa namanya, dari cabang yang ada R1 dan R2, sedangkan, yang keluarnya ini, yang ini tentu saja, ya, tentu saja yang ini, ini, ini indeks H, B sama, apa ini, A, ini sebetulnya, ini ya, dari sini nih, headlights, ini H, jadi ini yang disebut, ini adalah IH, kemudian ini ada IB, IB itu adalah arus yang, diberikan oleh, baterai, dan satu lagi adalah, arus yang diberikan oleh, alternator, ya, sehingga dengan demikian, ini dapat, ininya, IA ditambah IB sama dengan IH, arus yang masuk, IA dan IB, atau, IR1, IR2, adalah sama dengan yang keluar, yaitu IR, jadi didapatkan, hukum Kirhoff satunya adalah yang ini, dan ini harus Anda lakukan, ini harus Anda lakukan, jadi, untuk menghitung rangkaian maju, seperti ini, maka, hukum satunya harus ditentukan seperti ini, ya, harus ditentukan, ininya, di titik cabang ini, arus yang masuk, arus yang keluarnya itu, mana saja, gitu, jadi, harus ditentukan, bagi yang clueless, ini Anda harus benar-benar tune in, ininya, tune in, pemikiran Anda, supaya Anda bisa menyelesaikan ini, karena kalau nggak bisa, nanti, apa namanya, materi, rangkaian arus diselesaikan searah, Anda nggak bisa dapat poin dari ujian, ya, jadi, harus tune in, ini bagaimana cara menyelesaikannya, harus ada keinginan, motivasi, untuk tahu, bagaimana cara menyelesaikan ini, itu gimana, sekalipun, again, di nanti, kalau udah masuk ke dunia, profesional, di bidang, esenografi, teknik geofisika, pertambangan, perminyakan, dan juga manufaktur, teknik industri, dan lain sebagainya, Anda, alat-alat itu nanti, di maintenance sama orang elektro, ya, tapi, ya itu tadi, pemahaman dasar, tetap harus punya, supaya, kalau misalnya, ada kerusakan, dan Anda penanggung jawabnya, Anda tahu, bagian mana yang rusak, dan lain sebagainya, walaupun Anda bukan orang teknisinya, gitu ya, seperti itu, oke, di sini, kita sudah, ini kan, hukum satunya, ada, IA ditambah IB, dikurangi IA sama dengan 0, ini maksudnya adalah, yang masuk, sama dengan yang keluar, ini, IA kalau saya tulis di ruas, sebelah kanan kan jelas ya, ada yang masuk, sama yang keluar, ininya sama, nah sekarang kita terapkan, untuk hukum yang kedua, nah untuk hukum kedua ini, saya memilih, loopnya itu, berlawanan jarum jam, ya, dan sekali lagi, pemilihan loop ini bebas, ya, pemilihan loop ini, sebetulnya bebas, Anda mau pilih, searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, Anda yang memilih arah jarum jam, mungkin melihat dari sini, mungkin melihat dari arah panjar, daripada si baterai, yang ini positif, negatif, maka nanti Anda, dan Anda lihat dari IA-nya ini, di sebelah sini, gitu ya, boleh seperti itu, begitu pula untuk yang loop yang ini, Anda juga misalnya memilih, searah jarum jam, untuk loop yang kedua, boleh juga, gitu ya, tapi sekarang saya memilih, untuk, dia, ininya, arah loopnya ini, berlawanan arah jarum jam, hanya untuk, apa, membandingkan, hanya untuk memberikan kepada Anda, perspektif, bahwa, pemilihan daripada arah loop itu, sebenarnya bebas, tapi yang penting itu adalah konsistensi, dalam perhitungannya, gitu ya, kalau misalnya nanti Anda ada satu notasi, yang harusnya negatif, jadi positif, karena, salah dalam, menginikan arah loopnya, menyesuaikan dengan arah loopnya, maka di situ, jadi nanti sumber kesalahannya itu, oke, nah, sekarang kita lihat yang loop satu dulu, yang atas, ya, loop satu dulu, yang atas, ini saya pilih alah loopnya ini, berlawanan arah jarum jam, maka dengan demikian, ya, hukum, Kirchhoff yang keduanya, untuk loop yang pertama, ini, menjadi negatif, karena jelas ya, jelas, karena, dari, ini, ya, berlawanan arah jarum jam, padahal ini arah panjar, daripada si, GGL 12 fold-nya, ini harusnya kan ke kiri, dia berlawanan dengan ini, makanya dia menjadi 12, nah, kemudian, karena arahnya seperti ini, dan kita bandingkan, ya, kita bandingkan dengan aturan Kirchhoff yang pertama tadi, arah loop ini mengakibatkan dia berlawanan tanda dengan IH, atau I yang masuk ke R3, dan juga berlawanan tanda dengan yang IB, nah, makanya dia begini, menjadi negatif IH, ditambah negatif IB, kali R2, yang kayak gini, ini untuk yang persamaan yang kita dapatkan dari loop 1, ya, nah, oke, nah, tadi, kita punya ini, hukum 1, yang menyatakan IH ditambah IB sama dengan IH, ini adalah persamaan 1, kemudian tadi persamaan 2, kita dapatkan dari loop 1, yaitu yang bagian atas, yang ini, nah, sekarang kita cari persamaan yang ketiga, ya, yang kita akan dapatkan dari loop 2, nah, dari yang loop 2, seperti ini, dengan asumsi berlawanan, apa, asumsi arah loopnya ini berlawanan, jarum jam, kita dapatkan bahwa dia berlawanan dengan arah arus IB, dan arah arus, eh, sorry, dia searah dengan arus IB, tapi berlawanan dengan arah arus IA, dan juga berlawanan dengan ini, apa, GGL yang dihasilkan oleh 14 volt alternator ini, nah, akhirnya, saya nanti akan dapatkan, ini 14, yang ini positif 12, lihat ya, kenapa positif 12, ya, ini karena arah dari ininya, ya, arah dari asumsi loopnya ini, searah dengan yang 12 yang atas ini, ya, karena loop yang kedua ini kan, melibatkan 14 dan 12, ya, melibatkan 4, melibatkan GGL yang 14, yang dari alternator, sama yang dari batera, yang 12, dan bisa kita lihat, dari arah panjarnya ini, kalau arah loopnya, berlawanan arah jarum jam, ini menjadi minus, jadi minus, yang ini jadi positif, karena dia searah, positifnya di sebelah sini, negatif sini, arah, dari ininya, dari arah loopnya, itu dia sama, itu ya, seperti ini, sedangkan, makanya di sini juga, arah daripada IB-nya pun sama, gitu ya, seperti itu. Nah, makanya, dari sini, kita dapatkan, bahwa total GGL yang ada di rangkaian loop 2, dengan total potensial yang dikonsumsi oleh, resistor-resistor yang ada di R2, menjadi, yang ini menjadi minus 14 ditambah 12, ini menjadi, sama dengan IB dikali R2, ya, IB yang ini, karena searah dengan arah loop, dikalikan R2 yang ini, yang 0,01 ohm ini, dikurangi, atau ditambah, negatif IA, ya, kenapa negatif? Lihat, lihat tadi, arah loopnya, berlawanan jarum jam, sedangkan asumsi, apa namanya, arus di, yang mengalir di sini, itu, dia justru masuk ke B, makanya dia menjadi negatif. Nah, makanya nanti akan kita dapatkan, persamaan ketiganya, itu adalah sama dengan, min 2 sama dengan, IB R1 dikurangi, R3. Nah, artinya, sekarang kita punya, persamaan 1, punya persamaan 2, punya persamaan 3, kita juga punya nilai-nilai, dari R1 itu 1,2 ohm, R2 sama dengan 0,01 ohm, dan R3 adalah 0,01 ohm. Nah, sehingga, kita lakukan, eliminasi institusi. Kita bisa melakukan, dua hal, untuk menyelesaikan, persamaan ini, untuk mendapatkan, arus yang mengalir di, di A, arus yang mengalir, di lampu, atau, arus yang dihasilkan, oleh baterai. Jadi, ini tujuannya adalah, kita ingin menghitung, berapa arus yang di, hasilkan oleh, alternator, berapa arus yang dihasilkan, oleh baterai, dan berapa arus yang masuk, ke dalam, lampu. Karena, dengan demikian, nanti kita bisa hitung, berapa ininya, apa arus yang diinginkannya, itu berapa. Nah, untuk menyelesaikan ini, ada langkah tambahan, yaitu dengan melakukan, substitusi dan, eliminasi. Dari persamaan satu, persamaan dua, dan persamaan tiga, kita lakukan, substitusi eliminasi, supaya nanti kita dapatkan, IA, IB, dan juga IA, atau kalau, kita paham, ajabar linear, kita juga bisa gunakan, inverse matrix. Kita bisa gunakan, inverse matrix, sehingga nanti kita bisa dapatkan, IA, IB itu lebih, apa namanya, dalam satu flow yang sama, dalam satu, apa namanya, metode yang sama. Nah, kalau menggunakan, apa itu namanya, kalau menggunakan, institusi eliminasi, maka, persamaannya nanti seperti ini, ini ada persamaan satu, dari, hukum, kirchhoff satu, kemudian, persamaan dua, ini adalah persamaan, kirchhoff dua, ya, dari hukum kirchhoff dua, untuk loop satu, ini yang persamaan tiga, berasal dari, hukum kirchhoff dua, eh, ya, hukum kirchhoff dua, untuk loop dua, ya, nanti, ini, ini, dan ini, kita substitusi, dan eliminasi, nanti dihasilkan persamaan empat, seperti ini, kemudian, dari persamaan tiga, ya, persamaan tiga, dan persamaan empat, nanti kita dapatkan ini. Nah, peralannya adalah, siapa di antara, rekan-rekan di sini yang, eh, lupa, dengan eliminasi, dan substitusi dulu, di SMP, harusnya sudah pernah diajarkan, ya, ya, substitusi dan eliminasi itu, dulu sudah pernah diajarkan, saat Anda belajar di SMP, atau SMA kelas satu, kelas dua, gitu ya, nah, ini, dipakai di sini, ya, kalau ini gak bisa, belajar lagi, ya, ingat-ingat kembali dulu, yang Anda sudah pernah pelajari di SMP, atau di SMA kelas satu, kelas dua, cara untuk menyelesaikan SPL, sistem persamaan linear, ya, sistem persamaan linear dulu di SMA, atau di SMP, ini kita gunakan di sini, untuk mencari berapa arus A, arus yang dihasilkan oleh alternator, arus yang dihasilkan oleh baterai IB, sama arus yang nanti masuk ke dalam tampu, atau IH, nah, inilah nanti akan kita dapatkan, bahwa, dengan substitusi dan eliminasi, ya, saya ingatkan kembali, di sini, setelah kita dapatkan persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga, dari hukum Kirov satu dan dua, untuk Kirov satu dan dua, maka sekarang harus kita gunakan, ketiga persamaan itu, untuk mendapatkan IA, IH, sama IB, nah, caranya dengan substitusi eliminasi, atau inverse matrix, nah, dengan substitusi eliminasi, tadi saya sudah jelaskan ininya, runutannya, dan kalau memang Anda nggak bisa, nanti tolong kasih tahu ke saya, nanti saat saya nanti ke Cirebon, untuk tutorial, atau apa, atau untuk nanti kita, apa itu namanya, apa namanya, office hour, ya, office hour di Cirebon, kalau misalnya Anda memang tidak bisa, bisa bilang, gitu ya, bilang supaya nanti kita bisa, apa itu namanya, ada, apa, ada, ya inilah, temannya diskusi gitu ya, supaya Anda di refresh lagi, gitu ya, cara eliminasi substitusi, dan harus jujur, ya, kalau memang nggak bisa, Anda belajar, kalau memang Anda nggak bisa, Anda tanyakan di office hour itu, supaya Anda bisa untuk mengerjakan ini, ya, untuk mengerjakan ini, memang harus dibutuhkan, apa namanya, kemampuan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, ya, seperti itu. kalau dulu mungkin notasinya, ada X1, X2, X3, gitu ya, sama dengan Y, gitu ya, nah, sekarang, justru kita, X1, X2, X3-nya ini dalam bentuk arus, gitu ya, seperti itu, ini masanya kita, ini kan, kita aplikasikan di sini. Nah, long story short, ya, ini nanti kita dapatkan, arus yang mengalir dari baterai, itu adalah minus 9,02 ampere, nah, artinya di sini, bahwa arus yang sesungguhnya terjadi, itu nanti berlawanan, dengan asumsi kita di awal, kemudian yang IA, itu nanti kita dapatkan, arus yang mengalir dari alternator, itu adalah 19,09, dan ini sesuai dengan asumsi arus kita, nah, yang penting adalah berapa IH-nya, ya, dan IH-nya ini, yang diminta ini spesifik 10, ya kan, spesifik 10, artinya, dengan penggunaan baterai 12 dan 14 volt, alternator yang dirangkai seperti ini, ini akan menghasilkan arus yang mengalir di sini, itu adalah 10, ya, artinya, artinya, arus yang mengalir di sini spesifik, dia diminta 10, karena kalau enggak, kalau enggak demikian, ya, maka di sini nanti si headlightnya, atau lampunya ini, dia mungkin bisa, kalau kurang dari ini, dia enggak berfungsi, kalau lebih dari 10 volt, mungkin nanti dia akan, apa namanya, rusak, dan lain sebagainya, nah, artinya, tadi disebutkan di sini, bahwa IH-nya, I dari alternator itu 19,9, kemudian arus yang mengalir pada baterai itu minus 19,9, yang artinya bahwa arah arusnya ini, sebetulnya dia bukan dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan, nah, artinya dia berlawanan dengan tanda ini, sedangkan yang IH-nya ini, arahnya sudah tepat, yaitu dari, dari titik B ini, ke arah C, ke arah D ini, jadi sesuai, dengan asumsi arus yang digunakan, ya, ini untuk yang Kirchhoff. Oke, buktikan jika asumsi awal arus menjadi, apa namanya, IA sama dengan IB ditambah IH, jadi, kita, kalau tadi kan, kita asumsinya bahwa arus yang masuk itu, IA saja, IA dan IB, kemudian yang keluar itu IH. Nah, sekarang, kalau misalnya kita gunakan kenyataan dari sini, kita dapatkan misalnya, bahwa yang arus ini, B ini, harusnya ini, dia keluar, gitu ya, dari junction B ini, maka buktikan, jika asumsi awal arus menjadi ini, dan arah loopnya berbeda, jawabannya itu sebetulnya sama nanti, ya, misalnya loopnya jadi seperti ini, gitu, nah, nanti jawabannya gimana, ya, arus yang mengalir dari IA, IB, IH-nya ini, apakah sama, atau bagaimana, nah, itu coba nanti, anda coba-coba ya, nah, ini ada runutannya, oke, dan didapatkan nanti IH-nya, tuh, sama ya, ininya sama, apa itu namanya, hasilnya sama, ya, hasilnya sama, oke, tadi rangkaian loop sudah, kemudian, oh ya, biasanya nanti kalau misalnya, ini ya, misalnya nanti ada, anda diminta untuk menghitung, apa itu namanya, menghitung Kirchhoff, itu biasanya anda diminta untuk, coba anda hitung berapa potensial di titik tertentu, gitu ya, hitung berapa potensial di titik tertentu, nah, nanti metodenya, gitu, biasanya, ya, nanti digunakan seperti ini, jadi titik potensial di A, itu adalah sama dengan, itu adalah sama dengan, apa itu namanya, titik potensial di A, ditambah, ya, ditambah dengan, apa itu namanya, GGO yang ada di sini, kemudian, ditambah, ya, kemudian dikurangi, atau dihabiskan oleh ini, ya, dihabiskan oleh, apa ini namanya, dihabiskan oleh, potensial yang ada di sini, ya, potensial yang ada di resistor ini, jadi kalau misalnya, kita pakai contoh yang ini, ya, misalnya ini, ini saya pakai yang ini, misalnya ini saya pakai contoh yang ini, misalnya saya pakai yang ini, saya copy, misalnya Anda diminta untuk menghitung ini, misalnya di sini, oh, sorry, misalnya di sini, Anda diminta untuk menghitung, bukan pakai, misalnya menghitung potensial, menghitung potensial di satu titik, suatu titik, misalnya, ya, jadi kalau dengan demikian, ini saya hapus dulu, karena biasanya ini sepaket, dengan hukum, dengan persoalan hukum Kirchhoff, gitu ya, ini misalnya, pertanyaan yang lazim, ketika ujian adalah, hitung potensial di, ya, hitung potensial di titik, di titik B, misalnya, hitung potensial misalnya di titik B, nah ini caranya, ya, Anda lihat titik B ini, ya Anda misalnya pilih, ya, mau, apa, apa itu namanya, hitung potensial di titik B, misalnya jika diketahui, jika diketahui, jika diketahui potensial, di titik E, ya misalnya, jika diketahui potensial di titik E, V, V, ini sama dengan nol, ya, misalnya gini, misalnya seperti ini, ya, nah maka, dengan demikian, maka nanti akan, bisa kita inikan, ya, bisa kita, apa itu namanya, bisa kita, hitungnya, ya, hitung, itu dengan cara, ya ini, apa namanya, Dota V, ya, itu adalah sama dengan, jalur yang, menghubungkan antara titik B dengan E ini, gitu ya, titik B dengan titik E ini, jadinya ini berkaitan dengan VC, eh sorry, VB misalnya, dikurangi VE, nah, VB kurang VE, ini bisa menggunakan tiga jalur, mau jalur yang atas, yang ini, mau jalur yang tengah, atau yang bawah, kalau saya pilih, ya saya pilih aja lah, pilih jalur tengah, ya, pilih jalur tengah, maka nanti di sini adalah, sigma dari epsilon, ditambah sigma dari IR, ya, maka nanti, ini adalah sama dengan, kalau misalnya pilih jalur tengah, maka di sini, menjadi, misalnya ini B ke E, ini misalnya menjadi ini 12, gitu ya, ini menjadi 20, dikurangi, ya, tadi karena I nya tadi berapa, 9, sekian, di atas, IB nya, IB nya tadi, ya, mana sih itu, nah ini ya, IB nya ini, min 9,05, min 9,05, dikalikan R nya, 0,01, ya, nah nanti kita dapatkan, ini kan V E nya 0, V E nya ini sama dengan 0, maka nanti V B, ini sama dengan 12, dikurangi, berapa nih, 0, 0,0,0902, ditambah dengan V E, nah nanti hasilnya, kita dapat saja, karena ini V E nya kan sama dengan 0, ya, nanti V B nya nanti dapat berapa, gitu ya, nah ini kira-kira, kalau misalnya diminta, kita menghitung, potensial di satu titik, ya, oke, kita lanjut, terakhir, ya, adalah berkaitan, oh ini, ini ya, apa namanya, kalau rangkaian, apa, resistansi paralel, ini kan udah pernah kemarin, nah ini terakhir adalah terkait dengan rangkaian RC, RC itu nanti kita gunakan untuk pengisian dan pengosongan kapasitor, jadi, kalau, jadi baterai yang kita gunakan di HP, itu pada dasarnya adalah rangkaian, rangkaian RC, ya, rangkaian RC, yang digunakan, untuk, jadi gini, kalau misalnya ini ada, apa namanya, GGL, ya, ada sumber tegangan, kita hubungkan dengan satu rangkaian yang ada resistor dan kapasitornya, maka nanti kapasitor ini kalau tadinya kosong, ya, kalau tadinya ini kosong, maka nanti dia akan terisi, ya, makanya ini disebut sebagai kapasitor charging, yaitu pengisian kapasitor, ya, kurvanya nanti akan menjadi seperti ini, ya, kurvanya ini akan menjadi seperti ini, dari mana asalnya, asalnya ini dari, asalnya ini dari sebetulnya ya, hukum kirhof biasa, apa, hukum om, nah ya, ada nggak ya, ininya, hukum om biasa, jadi ini disini, bentar, jadi ini disini, ini, kalau di inikan, kalau di, saya pakai ini, 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 ini pakainya blank, nah, kalau misalnya, kalau misalnya tadi gini ya, kalau misalnya tadi ini ada GGL, ini kemudian ada resistor, kemudian ada kapasitor, ya, ini berarti ini dalam kondisi tutup, kondisi tutup, ya, tutup, atau saklar tutup, ditutup, apa nggak ngerti, kondisi saklar, tutup, maka, ini C, ini R, ini GGL, nah, maka dalam kondisi ini, C itu akan diisi, diisi oleh muatan, mula-mulanya, C itu kosong, sama seperti baterai, baterai HP Anda yang misalnya itu, dayanya, udah kurang, itu, bisa juga diasumsikan sebagai kosong, gitu ya, walaupun kadang-kadang Anda kan, ketika mengoperasikan HP Anda baru beli, gitu ya, dia kan misalnya 10%, 20%, gitu ya, nah, itu adalah 20% daripada, ini, 20% daripada, 20% daripada muatan yang terisi di sini, gitu ya, muatan yang ada di sini, nah, ini di isinya, ini kan, kita menggunakan hukum, Gerhof, ini ada lagi, maka di sini, GGL, ya, GGL itu adalah sama dengan, arus, dikalikan dengan, R, ditambah, ini, apa namanya, ini kan tegangan ya, V, V itu berarti nanti di sini kapasitansi, coba, hubungan antara, kan, Q sama dengan kapasitansi kali V, maka di sini adalah sama dengan, ya, kalau di kapasitor itu kan berlaku hubungan muatan Q sama dengan kapasitansi dikalikan dengan V, nah ini V nya di sini, masuk ke sini, ya, V di sini, ini masuk ke sini, sehingga nanti, apa ini namanya, GGL itu adalah sama dengan tegangan, di R, VR, ya, ini adalah sama dengan VR, nah ini berarti adalah VC, gitu ya, VC, dan ini VC ini berarti adalah, Q dibagi kapasitansi, Q dibagi kapasitansi, nah, sehingga dengan demikian, I sendiri, waktu di kuliah Senin yang lalu adalah sama dengan, DQ per DT, adalah jumlah laju, muatan, persatuan waktu, nah sehingga dengan demikian, kita nanti akan dapatkan, GGL adalah sama dengan, DQ per DT, dikalikan dengan R, ditambah Q per C, ya, nah sehingga nanti, nah, di sini kita bisa dapatkan, dan di sini kita bisa inikan, bahwa, ini nanti menjadi DQ per DT, DT ditambah Q, adalah sama dengan sesuatu, gitu ya, adalah sama dengan, coba, ini kalau di, ini kalau di ini kan, ini kalau di, apa ini namanya, apa ini namanya di, apa ini namanya ya, di apa namanya, di utak atik, di utak atik, ini kan menjadi, sebentar, ini kan menjadi, oh ya, enggak, ini draw, ini saya salah, ini akan menjadi R, eh, sorry, ini akan menjadi, 1 per RC, dikalikan dengan Q, adalah sama dengan, adalah sama dengan arus, gitu ya, adalah sama, adalah sama dengan, GGL dibagi ini, adalah sama dengan GGL dibagi, yang ini kan, yang ini kan dibagi, yang ini dikali 1 per R, yang ini dikali 1 per R, yang ini juga dikali 1 per R, ya, 1 per R, nanti didapatkan, apa ini namanya, ya, nanti akan didapatkan, ini, nanti didapatkan, dia ini adalah, Epsilon, ya, atau GGL dibagi dengan R, yang ini, nah, di sini, 1 per RC, itu nanti akan menjadi, apa, konstantan tertentu, yang namanya tau, ya, kemudian, Epsilon per GGL per R, ini juga nanti menjadi konstant, nah, sehingga, dengan demikian, ya, solusi, nah, sehingga, ini nanti akan kita dapatkan, nah, ini mudah, nah, ini ke Anda, masih masuk kelas mula, harusnya tau, ini namanya apa, ini adalah, namanya persamaan diferensial, ya kan, persamaan diferensial, kode 1, diferensial, kode 1, homogen, eh, entah, homogen gak ya, enggak, ada sumbernya, kalau ini berarti, dia tidak homogen, atau bisa juga sih, homogen, sebentar, 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 persamaan homogen, karena ini nanti bisa, kalau ini dipindah ruaskan, disini kan dia jadi konstant, ini menjadi persamaan diferensial, order 1, homogen, kemudian, tapi nanti kalau salah, nanti saya ada ini ya, ada ralat dan lain sebagainya, persamaan order 1, homogen, nah, ini nanti kita akan menghasilkan, solusinya itu adalah, muatan sebagai fungsi waktu, gitu ya, muatan sebagai fungsi waktu, nah, inilah yang, solusinya ini, gitu loh, ya, singkat cerita, muatannya tuh ini, muatan fungsi waktunya ini adalah ini, adalah persamaan untuk mengisi kapasitor, persamaan untuk mengisi baterai HP kita, persamaan untuk mengisi, apa namanya, mengisi baterai laptop kita, ya, ini yang, ya, solusinya ini, gitu ya, kenapa kita dapatkan persamaan ini, aslinya dari sini, dari VIR, ya, dari hukum, apa, dari hukum ohm, ya, GGL, ditambah, GGL dari sumber, itu adalah sama dengan tegangan, yang dihasilkan oleh resistor dan kapasitor, kemudian dibentuk, menjadi persamaan diferensial order 1, homogen seperti ini, kemudian nanti kita dapatkan solusinya itu adalah fungsi muat, apa, muatan pengisian, muatan sebagai fungsi waktu, nah ini, ininya, hasilnya, ya, ini hasilnya, dan tadi ada tau ya, ada fungsi tau, ya, time constant ini adalah 1 PRC, gitu ya, atau RC, ya, macam, nah ini nanti akan berkaitan dengan pengisian kapasitor, nanti di sini, jadi pada saat mula-mula, tentu saja key-nya 0, ya, key-nya itu 0, tapi setelah dia itu terisi, maka yang nanti akan terjadi adalah di rangkaian ini, tidak ada arus lagi, ya, jadi pada saat pengisian, arus itu mengalir ke R dan juga C, tapi saat C nanti ini penuh, maka berhenti, I itu berhenti, ya, I itu nanti berhenti, nah setelah misalnya ini saklarnya ini diputus dari GGL, baru nanti akan ada arus yang mengalir dari C ke R, nah makanya ketika kita menggunakan HP kita, itu ada peristiwa ketika baterai kapasitor ini, ini sudah dicabut dari, ini kan, sudah dicabut dari GGL, ya, sudah dicabut dari GGL, walaupun kadang-kadang kita juga masih bisa nge-charge, apa namanya, dan juga menggunakan dalam waktu yang sama, tapi itu justru kan sebaiknya dihindari, gitu ya, karena berbahaya, menghasilkan panas, dan lain sebagainya, tapi prinsip kerja utama, dari pengisian dan pengosongan kapasitor, pada dasarnya adalah seperti ini, jadi pada saat dia itu diisi, dia dihubungkan dengan sumber tegangan, misalnya kita colokin gitu ya, nah itu nanti dia diisi, nah kemudian nanti setelah dia terisi, ya, setelah nanti dia terisi, maka di sini tidak ada arus lain, tidak ada arus lagi yang mengalir dari GGL, ya, dari GGL ini dia tidak ada arus lagi, sehingga nanti baru akan ada arus lagi, kalau misalnya si saklar ini nanti diputus, ya, ketika saklar ini misalnya dipindah dari A ke B, baru nanti ada arus yang mengalir dari C ke rangkaian ini, ya, nah itu pada saat arus mengalir dari C ke R ini, itu disebut sebagai discharging atau pengosongan, nah inilah, apa namanya, saat kita menggunakan HP, nah ini, operasi yang digunakan itu adalah pengosongan, nah, dalam ujian, kadang-kadang dalam rangkaian Kirchhoff yang ini, rangkaian Kirchhoff yang ini, biasanya dikasih kapasitor, biasanya dikasih kapasitor di sini, biasanya entah itu di CD, atau misalnya di BE, atau misalnya di AF, di AB juga boleh, di BC juga boleh, dan lain sebagainya, nah, ketika kapasitor dirangkaikan dengan ini, maka Anda harus tahu, harus paham, kondisi-kondisi di mana, apa namanya, kapasitor itu misalnya diterapkan, apakah saat dia itu, mula-mula, pada saat dia itu kosong, artinya, kalau pada saat dia itu kosong, berarti di seluruh rangkaian ini, arus masih mengalir, ya, arus itu masih mengalir, kalau misalnya kapasitornya itu sudah penuh, maka di titik, maka di cabang yang ada kapasitornya, itu tidak ada arus yang mengalir, di cabang yang berkaitan, maka nanti tidak ada arus yang mengalir, misalnya kayak gini ya, misalnya, sebagai contoh, ini saya, ambil contoh seperti ini, misalnya seperti ini, misalnya saya ambil contoh, ini ada rangkaian seperti ini, ini ada R1, kemudian ada kapasitor, kemudian ini ada resistor, dan ada misalnya ada VGL, dan kemudian di sini ada R3, dan ini ada GGL, jadi di sini ada GGL1, ada GGL2, ada kapasitor, ada GGL3, ada resistor 3, ada resistor 2, sama resistor 1. Nah, ini di sini misalnya diberikan titik-titik ya, ini ada A, B, C, B, E, dan F, dan kita misalnya tentukan berapa tegangan total C, gitu ya, pada saat T itu terisi penuh, pada saat C terisi penuh, Pada saat C terisi penuh, terisi penuh, ya, kotonglah ini nomor 1, kotonglah gini, bentar, eh, sebentar, pada saat, pada saat misalnya pertanyaan A, C masih kosong, masih kosong, yang B, C terisi penuh, terisi penuh, dan C, misalnya pada saat C, pada saat, misalnya, misalnya waktunya itu adalah sama dengan 0,1 RC, misalnya, ya, 0,1 tau. Nah, ini, kalau C masih kosong, ya, kalau C masih kosong, Anda lihat, ya, kalau C masih kosong, tadi Anda lihat, tadi kan persamanya itu apa? Muatan, adalah sama dengan C dikalikan delta V, jadi, kalau pada saat C-nya itu masih kosong, ya, muatannya 0, kapasitasikan dan nilainya, ya, berarti, V, C, pada saat masih kosong, karena muatannya, kalau C ini masih kosong, kan berarti muatannya 0, belum, ya. Nah, kalau ini C ini ada nilainya, ini V, C-nya adalah sama dengan, ya, 0, 0 volt, tapi, tegangan yang ada di R2, R1, dan R3, masih bisa kita hitung secara normal, gitu, ya, masih bisa kita hitung. nah, kalau misalnya yang A, ini V, C-nya sama dengan 0, sedangkan nanti V, apa namanya, V, R1, tegangan di R2, dan V, R3, ini nanti akan dihitung secara, dihitung secara, hukum, Kirchhoff, 1 dan 2, ya, ini kalau masih kosong, ya, ini kalau masih kosong, maka kita bisa lakukan seperti ini. Tapi kalau misalnya, kondisi yang kedua, C terisi penuh, ya, C terisi penuh, maka kondisinya nanti, ya, terus B, pada saat C terisi penuh, terisi penuh, maka, kondisinya adalah, I yang mengal, I atau arus, yang mengalir, pada R2, ini sama dengan 0, gitu ya, jadi pada saat C terisi penuh, I yang mengalir pada R2, ini sama dengan 0, sehingga nanti problemnya, adalah kita akan, apa, akan menghasilkan, yang kayak gini, tadi ini gimana, ini kayak gini ya, nanti kita akan menghasilkan problem seperti ini, jadi yang tengah-tengah ini, nggak perlu dihitung, ya, jadi yang tengah-tengah ini, nggak perlu dihitung, ya, jadi ini, pseudo ya, anggaplah di sini ada, pseudo ini titik B, ini E, padahal nggak ada sekarang, karena ini sudah terisi penuh, ya, ini terisi penuh, ya kan, berarti kan, Q sama dengan, kalau ininya kan maksimum, ya, Qnya ini maksimum, ini kapasitasnya, ini dikalikan delta V, nah, yaudah, kalau pada saat terisi penuh, maka kita tinggal menghitung, berapa delta V yang ada dari sini, ini pakai Kirchhoff 2 aja, ya, ini kan ada GGL1, ini ada GGL2, ini ada GGL3, ya, ini ada R1, ini ada R3, nah, kita hitung aja GGL, apa, sigma dari, apa namanya, GGL adalah sama dengan sigma dari R, nanti kita dapatkan ya, sigma dari, apa, sigma dari, apa ini namanya, sigma dari GGL1 dan GGL2 ini gimana, yaudah, kita terapkan aja, misalnya kayak gini, misalnya kayak gini, ini berarti, ini, ini, ini ditambah, GGL2, yaudah, berarti ini sama dengan delta V-nya, gitu, yaudah, nanti delta V-nya sini, kapasitasnya nanti, kita tahu berapa, nanti, muatannya kita tahu berapa, ya inilah, ininya, si delta V-nya ini, ini, nah, baru nanti kalau misalnya, yang ketiga, pada saat, berapa, tegangan di mana itu, tegangan di, apa namanya, tegangan di C, VC, VC saat, apa ini namanya, T, sama dengan 0,01 RC, gitu ya, nah, berarti di sini, tadi ada, samaan apa aja, untuk pengisian, ya ini kan VC ya, VC, ini ada GGL, nah tadi, GGL-nya kita sudah tahu, berapa totalnya saat dia penuh, ya, GGL saat dia penuh itu berapa, yaudah, tinggal dimasukin sini, PC-nya, PC, sama dengan, GGL, dikalikan, 1, min, eksponensial, min, waktu, dibagi RC, yaudah, ini kan tadi, persamaannya, mana sih tadi, nah ini kan, PC sama dengan, Q dibagi, ini kan, PC sama dengan, GGL, dikalikan, 1, min, eksponensial, min, T per RC, yaudah, masukin T-nya ke sini, T-nya masukin ke sini, RC-nya ada ini, GGL-nya itu yang ini, yang udah keisi penuh ini, ya, GGL yang keisi penuh ini, dia masukin sini, nah ke sini, nanti dapat, berapa VC-nya, gitu, ya, itu nanti ini, contoh soalnya, tapi biasanya, kalau untuk TPB, biasanya nanti akan di, apa namanya, soal-soal yang biasanya umum terjadi, adalah pada saat dia, C masih kosong, sama C terisi penuh, dan lain sebagainya, nah itu yang biasanya nanti akan, muncul, kalau nanti ada, apa namanya, pemasukan, atau pemasangan, pemasangan kapasitor, pada, rangkaian, majemuk, ya, artinya, ada dua hal yang, ada tiga hal yang harus kita perhatikan, apakah dia masih kosong, apakah dia itu sudah terisi penuh, atau, dia dalam masa peralihan, kalau dalam masa peralihan, artinya, dia itu, ingin mencapai ini, ingin mencapai ke GGL yang ininya, yang totalnya, gitu ya, sedangkan, kalau kosong ya, berarti ya masih kosong, berarti dia masih nol, gitu ya, masih nol, tegangan di sini nol, artinya, total tegangan yang ada di sini, nanti akan dikonsumsi secara merata, oleh R1, R2, dan R3, nanti, demikian, nah, kalau misalnya nanti ini, saat mengisi ya, berarti masih ada arus yang mengisi ke sini, tapi nanti mengikuti kurva ini, mengisi kurva pengisian, gitu ya, mengisi kurva pengisian seperti ini, nah, oke, itu, nah, itu berarti materi kita untuk pekan ini, teoretik, teoretik, aspek teoretikalnya sudah disampaikan, nah, coba kita lihat ke contoh, ya, contoh kasus, yang kita bisa ambil dari, soal tahun yang lalu, ya, ya, misalnya adalah sebagai berikut, jadi ini ada rangkaian macam, jadi ini ada rangkaian sederhana, tapi, si kapasitornya, oh, sorry, resistornya dibuat sedemikian rupa, sehingga menjadi demikian, ya, jadi ini ada R1, ada R2, R3, R4, nah, kemudian ada, GGL-nya nih, misalnya diberi berapa, gitu ya, di sini variable GGL-nya nih, ada 6V, 7V, 8V, kemudian, kurva 1, pada grafik di bawah, memberikan beda potensial listrik, pada resistor 1, terhadap arus yang melalui resistor 1, jadi ini berkaitan dengan, V dan I, jadi tegangan di R1 ini, kurva 1, kalau ini, kurva 1 yang ini, ya, ini sebetulnya, ini memberikan, apa namanya, apa ini namanya, apa namanya, grafik tegangan, hubungan tegangan antara, tegangan dengan arus di R1, kemudian, perilaku beda potensial listrik V, dan arus yang melalui resistor 2, tergambar pada kurva 2, ini berarti, perilaku dari, apa ini namanya, beda potensial ini, sama arusnya, ini, nah, kemudian yang tiga, yang juga yang ketiga, nah, kemudian, nah, jika R4, ya, R4 ini, jika R4 ini adalah sekian kilo ohm, maka nilai hambatan ekivalen reken ini adalah berapa? Jika, eh, R4, R4 ini adalah sekian kilo ohm, maka total muatan yang melewati, maka total muatan yang melewati ini, dalam waktu satu jam, itu berapa pulau? ya, berarti nanti kita cari tahu I-nya, ya, cari tahu I-nya, kemudian nanti kita hitung berapa waktunya, ya, kemudian, jika R-nya ini adalah sekian kilo ohm, maka daya disipasinya adalah berapa watt, dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. nah, ini bisa kita selesaikan, dengan cara, ayo, sebentar, dengan cara berikut, ini kita cari file baru aja, ini, pakai black, saja, nah, yang pertama-tama Anda ini kan, kalau Anda ada rangkaian seperti ini, ini jangan langsung diasumsikan, ini adalah rangkaian macemuk, enggak, ini rangkaian sederhana, ini rangkaian sederhana, ini karena, lihat, jumlah GGO-nya juga cuma satu kok, mungkin Anda yang masih, apa namanya, bingung, adalah Anda tidak pernah melihat, kapasitor, sorry, resistor, itu disusun seperti ini, atau kapasitor lah, kapasitor, resistor, atau induktor nanti, disusun seperti ini, Anda belum pernah lihat, karena dulu di SMA, biasanya Anda bentukannya itu yang, nggak kayak seperti ini, gitu ya, bentukannya nggak kayak seperti ini, sebetulnya ini kalau di SMA, ya, kalau di SMA-nya sebetulnya dia bentukannya kayak gini, ini misalnya nih, GGL-nya kayak gini, sorry, GGL-nya kayak gini, kemudian dia ketemu sama R1, gitu ya, R1, nah kemudian ada di titik cabang, ini kan, titik cabangnya ini ada dua, satu ke atas, satu ke bawah, nah yang ke bawah, ini dia R2, nah ini R2, nah yang ke atas, ini membentuk titik cabang yang ini, yang ini, makanya ini menjadi kayak gini, nah kayak gini, nah jadi, yang Anda lihat, nah kalau Anda gambar ulang dengan bentuk yang seperti ini, kan Anda seharusnya lebih paham ya, karena dulu di SMA, menggambar rangkaian kan kayak gini, yang di sebelah ini, yang di PPT, nah kalau kayak gini kan Anda ngerti kan, ya, jelas kan, kalau di gambar seperti ini kan, jadi lebih ngerti kan, ini GGL-nya, ini R1, R2, R3, R4, ini berarti nanti ada I total yang ini, ini I total, nanti di titik cabang ini, dia menjadi, I T1, terus di sini menjadi, I T2, kemudian di sini jadi, di titik cabang ini, jadi gini kan, I T1, 1, kemudian ini jadi, I T1, 2 kan, gini kan, ya, jadi rangkaian yang ini, rangkaian yang ini, sama yang ini, ini sama, cuman, penggambarannya saja yang berbeda, dan ini sama, di titik ini dia bercabang 2, ke bawah sama ke atas, yang di atas, di sini dia bercabang di sini, ke R3 sama ke R4, R3, R4, dan di sini, mereka bersatu kembali, ya ini, di sini, bersatu kembalinya di sini, bersatu kembalinya di sini, gitu, ya, kalau dengan demikian kan, ini kan berarti kan seri, kemudian ini ada, ini kan berarti nanti ada, ini ya, berarti nanti, R3, dengan R4, maka nanti ada, R34, adalah sama dengan, nah, gini deh, nanti kan menjadi, nanti kan jadi, R34, sama dengan, 1 per R3, ditambah 1 per R4, nanti akan menjadi, R34, itu adalah sama dengan, R3, R4, per, R3, tambah R4, gitu kan, nah, kemudian nanti, R2, paralel dengan, R34, nah, berarti nanti, R2, R34, itu adalah, sama dengan, R2, R34, dibagi, R2, ditambah, R34, R34, berarti nanti, R total, R total, adalah sama dengan, R1, ditambah, R2, yang diparalelkan, dengan R3, dan paralel 4, gitu kan, nah, ini, udah, berarti nanti, arus total, adalah sama dengan, GGL, dibagi, R total, ya, jadi nanti, arus, yang masuk ke R1, itu adalah, sama dengan, di total, ya, total, nah sekarang, grafik ini, tujuannya apa, grafik ini kan, tujuannya untuk, supaya Anda tahu, berapa Rnya, di R1, R2, R3, ya, karena, PIR kan, P sama dengan, IR, ya kan, P sama dengan IR, jadinya di sini, Anda diminta, untuk mencari, kemiringannya, ya, ini berarti, delta V, adalah sama dengan, delta I, R, nah ini, delta V nya, untuk yang satu, untuk yang satu, ini misalnya, dari 9, 0, 9 kurang 0, adalah sama dengan, berapa ini, 3, dikurangi, oh ya, jangan lupa satuannya, ini volt, adalah sama dengan, satu itu, 3 kurang 0, milik ampere, dikalikan dengan R, maka R, itu adalah, sama dengan 9 volt, dibagi, 3 kali 10, pangkat min 3 ampere, maka ini menjadi, 9 ribu bagi 3, ini menjadi 3 ribu, ohm, sama dengan menjadi, 3 kilo ohm, ya, ini untuk R1, R1, kemudian R2, adalah, saya langsung ingin saja, ini berarti, delta V2, dibagi, delta I, 2, ini sama dengan, berapa itu, 6 kurang 0, dibagi, berapa itu, 3 ya, sama 3, 3 kurang 0, kali 10, pangkat, min 3, ini berarti sama dengan, 6 bagi, 6 bagi 3, ini berarti 2 kilo ohm, nah, kemudian R3, sama dengan, delta V3, dibagi, delta I3, ini sama dengan, berapa, sama dengan, ah, ini sudah ada jawabannya, sama dengan 1 kilo ohm, ini kan dari grafik, didapatkan sekian-kian, ini tujuannya adalah, untuk supaya Anda dapatkan ini, nah, ini, runung tanya, runung tanya, ya ini aja, jika, nah, tadi kan disebutkan, kalau misalnya, R4 nya, jika R4 itu adalah sama dengan, berapa tadi, ini, misalnya R4 nya itu 1 kilo ohm, ya, jika R4 nya itu adalah sama dengan 1 kilo ohm, kemudian GGL nya itu tadi 6 volt, ya, maka, hambatan ekivalen, dari rangkaian ini berapa, maksudnya adalah berapa sih R, berapa sih tadi, yaudah, nanti gak hitung aja nih, ya, R totalnya berapa, ya, R totalnya ini berapa, kalau misalnya diketahui, R4 nya 1 kilo ohm, R1 nya, 3 kilo ohm, R2 nya 2 kilo ohm, R3 nya 1 kilo ohm, hitung berapa R totalnya, kemudian, ini kan dari sini, kemudian, apa ini, total muatan, yang melewati R1, nanti dia kan Anda dapatkan I total, jangan lupa bahwa I total, adalah sama dengan Ki total, dibagi waktu, jadi kalau I total nanti dikali waktu, Anda dapatkan berapa muatan totalnya yang mengalir di sini, dan seterusnya, oke, ini udah 541, saya mau ngisi daftar hadir, tolong nanti dinyalakan mikrofonnya, oke, oke, kita mulai ya, ininya, di sini ada 26 orang yang hadir, Pichiali Nithil, ada, Pichiali hadir, oke, Ruth Maizona Munte, ada, hadir Pak, hadir, Kimah Siti Menawaroh ada, oke, tidak ada, Nanang Wahyu Audiansyah ada, Nanang Wahyu Audiansyah, oke, kita lanjut, M. Alkausar Akbar Marfiadi ada, oke, tidak ada, Quintus Arius Silalahi ada, tadi hadir Pak, siapa, ini siapa, ini siapa, ini keluar duluan tadi, Quintus, kayaknya kelempar Pak, sinyal hujan gede di Cerbon Pak, Fadlian Chaturwibowo ada, hadir Pak, Zahra Shamila ada, hadir Pak, Nadia Fero Ulina ada, hadir Pak, Alvin Bayhaki ada, oke, Bilalos Tenggoro Angin ada, Nuflihul Akbar Nugraha ada, hadir Pak, Muhammad Dimas Sakti ada, hadir Pak, Rahma Afiyah ada, hadir Pak, Asfahan Ifa Savitri ada, hadir Pak, Rafi Nabil Maulana, Rafi Nabil Maulana, oke, Fauzi Makarim, hadir Pak, oh ada, Rafi Raihan Sendikia, Rafi Raihan Sendikia ada, oke, Evi Fujianti ada, hadir Pak, Berlin Fitrah Alkauser ada, ada Pak, selanjutnya Muhammad Faisal ada, ada tidak ada, Muhammad Faisal, oke, Reza Ramadana ada, hadir Pak, Nadia ada, hadir Pak, kemudian Nikola Salomuana Bayo ada, hadir Pak, oke, selanjutnya Muhammad Adli Dafa, hadir Pak, hadir Pak, kemudian Fethi Fitriani, apakah ada, hadir Pak, oke, terima kasih, Adelia Andarista, apakah ada, hadir Pak, selanjutnya Adnan Abdussalam Putra, hadir Pak, oke, Sriana, apakah ada, hadir Pak, Nizar Fazzari Hidayat, apakah ada, hadir Pak, selanjutnya Anissa Sabila Arifin ada, hadir Pak, Muhammad Sefa Radia Putra, hadir Pak, baik, selanjutnya Stephanie Budiarty, apakah ada, hadir Pak, cuman tadi dia lagi nge-lag sama sinyal Pak, oke, kemudian Ilda Yunita Sari, apakah ada, hadir Pak, nah terakhir, Bestanto Muhammad Rezaki, hadir Pak, oke, terima kasih, jadi untuk pertemuan pekan depan, saya masih nunggu kabarnya, dari administrator di mana, di Cirebon, apakah nanti kita mengadakan luring lagi atau tidak, kalau luring, maka nanti jadwalnya, tutorial dulu, untuk modul 2, baru nanti dilanjutkan jam 3 ya, jam 3 untuk yang kuliahnya, dan kuliahnya itu nanti akan, membahas tentang medan Mahnet, dan gaya Mahnet, nah, kalau Anda ada pertanyaan tentang, Kirchhoff, rangkaian arususik searah, Anda tolong ke ruangan saya, ruangan santai, untuk kita diskusi, atau misalnya Anda set di, tengah-tengah gedung A gitu ya, untuk diskusi dan lain sebagainya, itu juga boleh dan lain sebagainya, jadi supaya Anda betul-betul paham ya, jadi jangan-jangan diem, kalau memang nggak bisa bilang, kalau misalnya nggak bisa, oke, terima kasih, saya tertaskan dulu, permisi hari ini, ya, kenapa? saya tadi, waktu arsan, saya belum mau, jadi, waktu dipanggung saya nggak, menyaut, oh iya, sebentar, siapa ini? Muhammad Al-Kawusar Pak, 122, oh iya, Muhammad Al-Kawusar ya, hadir, yaudah, ini, bentar, ada chat, ini Muhammad Al-Kawusar, sama tadi, Nanang Wahyu, Nanang, ya, iya lah, oke, oke, baik, terima kasih, atas perhatiannya, kita nanti akan, kembali lagi, apa itu namanya, kuliah nanti di hari, Senin, membahas tentang, Medan, dan Gaya, Mahnir, kalau misalnya, ada pertanyaan terkait, oh iya, jangan lupa, nanti ada tugas kedua, yang harus dikumpulkan pada hari, tugas kedua, yang nanti harus dikumpulkan pada hari, Senin, ya, dikumpulkan pada hari, Senin, dan, apa itu namanya, untuk kuliah kita pekan depan, maka nanti kita tunggu, berita, dari admin Cirebon, terkait, ini ya, apa namanya, ketersediaan ruang, dan sebagainya, baik, tanpa, perlu, berpanjang lebar, saya, setelah dulu recordingnya, terima kasih, Terima kasih.